Sementara kita beralih terlebih dahulu untuk mengikuti konferensi pers di atas KRI Banda Aceh terkait dengan kasus Air Asia GZ8501 berikut ini. Terima kasih. Pemirsa adalah proses serah terima cockpit voice recorder yang merupakan bagian dari black box dari TNI Angkatan Laut kepada Ketua KNKT Tatang Kurniadi. Kami masih menunggu gambar yang lebih jelas dari bentuk CVR yang telah ditemukan ini. Dan pemirsa ini artinya unsur black box dari pesawat Air Asia GZ8501 telah ditemukan seluruhnya. Kemarin kita saksikan flight data recorder atau FDR telah ditemukan dan dibawa ke laboratorium KNKT dan hari ini adalah cockpit voice recorder atau CVR. Salam sejahtera, baik kita semuanya. Om Swastiastu. Bagaimana kekuatan? Ya, bagus. Suaranya masih menggelegar. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan. Dan beberapa saat yang lalu, tepat pada jam 16.17, saya atas nambah panglima TNI, Selagu dan Satgasar TNI, mengalahkan salah satu komponen black box yaitu cockpit data recorder kepada Torentah dalam hal ini diwakili oleh KNKT. Penemuan ini merupakan hasil kegiatan dari seluruh prajurit TNI kabungan yang melaksanakan kegiatan penyelaman. Nah, pada hari ini tadi, kegiatan penyelaman dilakukan, kemudian penyelaman pertama, kemudian penyelaman kedua pada 06.59. Tepat pada 07.30, saya ulangi, tepat pada 07.30. kemudian serdapur Raja Suwarno, kemudian serdapur Widodo Hadi. Kemudian, dalam proses pencarian ini, juga dibantu oleh beberapa kapal negara, yaitu KN Jadayat, kemudian KN Geosurvey, kemudian ada kapal Kresonik punya SK Kamigas, terus kemudian juga ada Barunajaya. Mereka bersatu padu untuk segera menemukan apa yang selama ini memang dicari oleh, ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Sehingga hari ini, kita sudah tuntas untuk menyelesaikan, terutama hal-hal mendasar yang memang dicari selama ini. Namun, TNI tetap berkomitmen. Atas nama panglima TNI, beliau sudah mengarahkan kepada saya untuk tetap melakukan pencarian, mengkodi badan pesawat, siapa tahu diperkirakan di dalam yang masih ada, korban yang masih tersisa di dalam. Sehingga kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari, menemukan, dan mengevakuasi main body yang masih tersisa. Namun, sebagai ilustrasi kepada seluruh rekan-rekan wartawan, bahwasannya areal yang tadi pagi cari oleh prajurit-prajurit TNI, gabungan daripada TNI AL, penyelam-yelam TNI AL, areal itu ternyata tidak ada yang namanya sayap pesawat. Jadi berupa mesin berserakan seperti yang rekan-rekan wartawan seperti ini. Jadi sudah dicari. Namun, ada bagian besar, yaitu bagian mesin, sekarang sudah dikasih bui oleh KN Jadayat, yaitu distrik dikasih, sehingga nanti apabila tempat itu akan digunakan sebagai tempat tabur bunga untuk para keluarga, bisa. Karena memang kelihatannya fokusnya di situ. Namun, situasinya memang tidak ada sama sekali yang diceritakan sebelumnya bahwa ada sayap ternyata memang ada satu lepengan yang panjangnya 7 meter terus kelebarannya. Namun itu sama sekali bukan sayap pesawat. Jadi semuanya berserakan bun-bun di tempat di mana ditemukan lokasi cockpit voice recorder. Dan posisinya barang-barang ini rata-rata sudah tertutup lumpur dan pasir. termasuk cockpit voice recorder ini. Jadi sudah menulis tertutup pasir. Termasuk mungkin rekanan-rekanan bisa melihatnya. Mungkin itu dari Satgas Sartieni kami juga bergampingan dalam kegiatan ini dengan Pangko Ops AU1 selaku Wadan Satgas Sartieni. Kemudian mungkin ada yang perlu disampaikan dari Kepala KNKT. Kami bersilakan. Terima kasih. Bapak Ibu dan para prajurit sekalian yang saya banggakan. Tidak ada yang bisa saya sampaikan di sini kata-kata kecuali hebat kalian. kalian sudah bisa menjawab tantangan dunia yang saat ini minta itu cepat dikumpulkan. Jadi satu kecuali dan saya bangga saya bangga prajurit-prajurit teknik dan bangga kalian. Mudah-mudahan Allah akan memberikan perlindungan, kekuatan dan terus kemajuan kejayaan kepada terima kasih. Terima kasih. Ya itu tadi pemirsa konferensi pers dari atas kapal KRI Banda Aceh dimana terjadi serah terima antara TNI Angkatan Laut kepada ketua KNKT Tatang Kurniadi tadi tentang cockpit voice recorder atau CVR yang merupakan salah satu bagian dari black box pesawat Eresia KZ8501 artinya sudah ditemukan seluruh unsur black box dan bisa mulai dilakukan investigasi tentang penyebab terjadinya atau jatuhnya pesawat Eresia KZ8501 dan tadi cockpit voice recorder memang ditemukan atau sudah diangkat oleh tim penyelam dari TNI Angkatan Laut dan informasinya bukan tertutup oleh sayap pesawat tetapi tertutup oleh bagian yang terlihat seperti mesin yang terlihat